Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Assalam Ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi Wa mentabi'ahum bilsan ila yamid din amma ba'd Surahku kita membaca ayat-ayat Allah Satu ayat demi satu ayat Mari kita terus membaca ayat-ayat Allah Dengan mentadaburi makna ayat-ayatnya Dengan memperhatikan, merenungkan ayat-ayat Allah SWT Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membaca satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim Dalam surat Al-Ma'idah Ayat ke-35 Mari kita membaca Kemudian kita membaca tafsirnya Diantaranya tafsir Diasirul Karimir Rahman Ditafsir kalamil mannan Ta'lif ala alhamma al-Shayh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di Karya al-Shayh al-Shayh al-Sa'di Kita membaca Al-Quran Kemudian membaca terjemahannya A'udhubillah bin Nasir al-Shayh al-Rajim Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha Wabtahu ilayhil wasilata Wajahidu fisabilih La'allakum tuflihun Kita membaca terjemahannya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah wasilah Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya Agar kamu beruntung Kita membaca tafsir Ayat ini Ya kita akan dapati Kita akan membaca pertama tafsir Al-Muyasar Ya ayyuhallazina sadakullaha Warasulahu Wa'amilu bishara'ihi Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya Dan mengamalkan syarikat Allah Khafullaha Takutlah kalian kepada Allah Dan adalah kalian mendekatkan diri kalian kepada Allah Dengan cara mentaati perintah-perintahnya Mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridho padanya Dan berjihadlah di jalan Allah SWT Kayi tafuzu jannatihi Agar kalian sukses mendapatkan surga Allah SWT Kita membaca tafsir yang lain Al-Mukhtasar fi tafsir Ya ayyuhallazina amanu Ittaqullaha bimtita li awamirihi Wujudina binawahihi Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan cara mengikuti Melaksakan perintah-perintah Allah Dan menjauhi laran Allah Dan carilah jalan Mendekatkan diri Carilah amalan Bagi kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Dengan cara Kalian menunaikan Melaksanakan Perintah-perintah Allah SWT Dengan cara ini Dengan cara yang lain adalah Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Jadilah jalan Jadi jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan cara kita melaksan perintah Allah Dan menjauhi laran Allah Wajahidul kufara Ibtigha'a marzati Dan berjiatlah Lawanlah orang-orang kufar Untuk mencari keritaan Allah SWT Agar kalian mendapatkan Memperoleh Apa yang kalian inginkan Agar kalian Dapat jauh Dari apa yang kalian takuti Yaitu neraka Jika kalian Melaksanakan Hal ini Kita membaca Tafsir As-Sadi Ya Tafsir As-Sadi Kita akan membuka Kita tersir Tafsir As-Sadi Kita bisa lihat dalam Bentuk ini juga Dalam bentuk PDF Taisirul Karimur Rahman Fi Tafsir Kalamil Manan Karya Al-Alamah Ta'lif Karya Al-Alamah As-Shayyid Abdurrahman Bin Nasir As-Sadi Kita akan membaca Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 35 Dalam kitab ini Terdapat dalam Halaman 252 Ya 252 Kita akan dapati Satu Ayat Ya Surat Al-Ma'idah Ayat yang ke 35 Kita akan dapati Di halaman 252 Ya Yolatina Amanu Ittaquwah Babtahu Lailwasila Wajahidu Fisabilihi La'allakum Tuflihun Ada pun Tafsirnya Bisa Kita Membaca Di dalam bentuk Yang lain Kita akan baca Surat Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah Ini adalah Perintah Allah S.W.T Kepada hamba-hambanya Yang beriman Apa perintah Allah Apa perintah Allah Ittaquwah Bertakwalah Kepada Allah Bima yaktadihi Al-Imanu Mintak Wallahi Walhadari Min Sahadihi Atau Minsukhdihi Wa Ghadabihi Konsukensi Dari keimanan Kepada Allah Takut Dari Kemurkaan Allah Takut Dari Kemaran Allah Adalah Kita Melaksanakan Perintah Perintah Allah S.W.T Wadhalika Bi'an yajitahi Dalabdu Surat Al-Hamba Berusaha Bersungguh-sungguh Beramal Melaksanakan Perintah Allah Menjawilkan Allah Kemudian Seorang Hamba Berusaha Melaksanakan Perintah Allah S.W.T Bersungguh-sungguh Mengerahkan Apa yang Dia mampu Untuk Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Allah S.W.T Kemaksiatan Kemaksiatan Hadi Kemaksiatan Kemaksiatan Lisan Kemaksiatan Hati Kemaksiatan Lisan Kemaksiatan Anggota Tubuh Dair Mabun Batin Dia jauhi Dia kerahkan Untuk Menjauhi Hal-hal Itu Karena Ini adalah Konsekuensi Dari Keimanan Kedua Allah Konsekuensi Dari Keimanan Kedua Allah Dan Takut Dari Kemurkaan Allah S.W.T Dia menjauhi Hal-hal Kemaksiatan Hati Lisan Dan Anggota Tubuh Wabtaku Ilayhi Al-wasilah Ayat Al-kurbu Minhu Wal-hawatu Ladaihi Wal-hubbu Lahu Wadhalika Biadai Faraidihi Al-qalbiya Kal-hubbi Lahu Wafihi Wal-khawf Wal-khawf War-rja Wal-inaba Wal-tawakul Carilah Al-wasilah Kepada Allah Carilah Jalan Berikan diri Kepada Allah S.W.T Carilah Jalan Amalan Untuk dekat Dengan Allah Carilah Amalan Yang memberikan Kita Terhormat Di sisi Allah Mendapatkan Kemuliaan Allah Mempunyai Kedukan Di sisi Allah Carilah Amalan Agar Kita Mendapatkan Kecintaan Kepada Allah Mendapatkan Cinta Allah Dan Kita Mencintai Allah Yang Demikian Itu Dengan Cara Melaksanakan Perintah Perintah Allah Perintah Hati Seperti Yaitu Kewajiban Kita Perintah Perintah Syariat Agama Yang mana Hati Kita Harus Beramal Mengamalkannya Seperti Misalnya Cinta Kepada Allah Cinta Di Jalan Allah Perintah Allah Hati Kita Ini Beramal Yaitu Dengan Cara Kita Harus Cinta Kepada Allah Amalan Hati Adalah Cinta Kepada Allah Kemudian Takut Dan Berharap Ini Juga Termasuk Amalan Hati Yang Harus Ada Dalam Didik Kita Kita Harus Takut Kepada Allah Kita Harus Berharap Kepada Allah Menujuk Hati Kita Harus Bertobat Dan Bertawakal Kepada Allah Ini Semuanya Amal Amalan Al-Qol 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 Kemudian Amalan Amalan Badan Jadi Satu Seperti Misalnya Salat Dimana Dengan Salat Kita Harus Badan Kita Harus Ruku Harus Sujud Hati Kita Juga Juga Tidakala Sujud Anggota Tubuh Kita Hati Kita Harus Sujud Kepada Allah Harus Cinta Kepada Allah Harus Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal-Amalan Yang Lain Amal-Amalan Yang Banyak Sekali Yang Terkandung Amalan Tubuh Dan Amalan Hati Disini Contohkan Yaitu Misalnya Kita Berbuat Baik Kepada Manusia Dengan Harta Kita Dengan Ilmu Kita Dengan Badan Kita Dengan Nasihat Muri Nasihat Ini semua Amal-Amalan Yang mendekatkan Diri Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Amal-Amalan Subhanahu Amal-Amalan Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Hingga Pendengarannya Pun Dijadikan Ala Allah Untuk Mendengarkan Apa-apa Yang diperintahkan Allah Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Matanya Pendengarannya Tangannya Diberi Petunjuk Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kakinya Wa Rijilahu Wa Rijilahu Latiyam Shibiha Demikian Juga Kakinya Dia Berjalan Dengannya Maka Allah Kan Berbetunjuk Kepadanya Kepada Anggota Tubuhnya Jika Allah Mencintainya Wa Istajibu Allah Lahu Doa Dan Allah Akan Mengabulkan Doa Doanya Al-jihad Berjian Dengan Allah Berjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mengerahkan Semuanya Untuk Memerangi Orang Kufar Dengan Harta Jiwa Akal Lisan Semua Usaha Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fi Nasri Dinilahi Bikulli Mayakdir Alayhil Abdul Dengan Apa yang Dimampu Oleh Seorang Hamba Dia berjian Dengan Allah Subhanahu Karena Ini Jihad Bisa Bila Ini Adalah Amal Yang Ketaatan Yang Yang Paling Mulia Dan Penegatan Diri Tengah Allah Yang Paling Ahbar Kan Orang Yang Menegakkan Amalan Ini Amal Jihad Maka Amal Yang Pasti Akan Dimudahkan Allah Subhanahu Untuk 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 Agar Agar Kalian Sukses Jika Kalian Bertakwa Kuda Allah Dengan Meninggalkan Kemaksiatan Kalian Mencari Jalan Untuk Mendekat Diri Kalian Mencari Jalan Ketaatan Kuda Allah Berjia Jalan Allah Mengharap Kerintu An Maka Semoga Kalian Jika Melaksan Amal Ini Semoga Kalian Sukses Dan Sukses Al-hala Ada Al-Fauzu Al-Dhafa Bikulli Matlubi Marhubin Sukses Mendapatkan Segala Hal Yang Dijintai Yang Diingini Dan Selamat Dari Hal Yang Ditakuti Maka An-Najah Secara Hakikat Adalah Seorang Mendapatkan Kebahagiaan Yang Selamanya Bahagia Seorang Berkenikmatan Yang Terus Dia Dapat Niman Itulah Makna Dari An-Najah Keselamatan Selamat Kebahagiaannya Tidak dicampuri Dengan Tangisan Kesedihan Kebahagiaannya Tidak Tercampur Dengan Hal-hal Yang Menyusahkannya Itulah Keselamatan La'allakum Tuhlihun Agar Kalian Selamat Agar Kalian Sukses Agar Kalian Bahagia Selamanya Kalian Oh ya Orang Beriman Kalian Mencari Jalan Mencari Dari Kepala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Altyazı